Di awal film, di sebuah kuil Shaolin, kita akan melihat salah satu guru yang bernama Master Yuan sedang membawa murid baru bernama Tian Bao. Ia lalu mengenalkannya pada seorang murid lain bernama Jun Bao. Sedikit informasi, murid yang bernama Jun Bao ini juga memiliki nama lain yaitu Zhang Sanpeng atau Tio Samhong. Dialah yang nantinya akan menciptakan ilmu bela diri bernama Tai Chi. Selain itu, dia juga merupakan pendiri dari perguruan Butong Pai yang ada di puncak gunung-gudang. Yang sampai saat ini, perguruan itu masih ada dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Kembali pada cerita, karena Jun Bao sudah lebih dulu menjadi murid, Master Yuan pun menyuruh Tian Bao untuk memanggilnya senior. Namun, karena merasa lebih tua, Tian Bao mengatakan ia hanya akan memanggil senior jika di hadapan gurunya dan yang lain. Dan sebaliknya, jika hanya mereka berdua, Jun Bao lah yang harus memanggil Tian Bao sebagai seniornya. Sejak saat itu, mereka menjadi akrab dan selalu bersama. Suatu hari, ketika mereka berdua melihat murid lain berlatih, seorang murid senior bernama Xin Bao langsung memukul mereka. Ia adalah seorang murid senior yang sangat suka membuli pada juniornya. Jun Bao dan Tian Bao pun langsung pergi menemui gurunya. Di depan Master Yuan, mereka berdua langsung meminta untuk diajari kungfu. Namun, Master Yuan yang tahu tujuan mereka mengatakan bahwa kungfu hanya boleh digunakan untuk membantu orang lain. Di hari berikutnya, Tian Bao yang masih dendam mengajak Jun Bao untuk membalas perlakuan seniornya. Namun sayangnya, akibat kepolosan Jun Bao, mereka berdua ketahuan dan langsung dihukum. Mereka langsung dihukum oleh gurunya Xin Bao yang bernama Master Yi. Di kuil ini, Master Yi merupakan senior dari Master Yuan. Itulah alasannya Xin Bao membeli Tian Bao dan Jun Bao karena merasa gurunya lebih senior dari guru mereka. Sementara itu, Master Yuan yang mengetahui muridnya dihukum langsung berpura-pura memarahi mereka di depan Master Yi. Tujuannya agar Master Yuan bisa memberikan roti pada mereka berdua. Setelah itu, hari demi hari pun mereka lewati hingga tak terasa mereka berdua sudah tumbuh dewasa. Berbagai latihan sudah mereka jalani, bahkan mereka berdua jauh lebih tekun dari yang lainnya. Sehingga, kemampuan mereka jauh lebih hebat dari murid lainnya. Namun sayangnya, mereka berdua memiliki sifat berbeda. Jun Bao bersifat baik hati, sementara Tian Bao bersifat arogan dan penuh ambisi. Suatu hari, di waktu sarapan, Xin Bao si murid pembuli kembali membuat masalah. Ia berusaha menjatuhkan Jun Bao yang saat itu sedang membawa nasi untuk sarapan. Namun kali ini, Tian Bao langsung membalasnya yang membuat Xin Bao langsung emosi. Ia lalu mengancam akan membuat Tian Bao tak lulus di acara kenaikan tingkat yang sebentar lagi diadakan. Mendengar itu, Tian Bao pun bersumpah akan mengalahkan Xin Bao dan menjadi yang terhebat. Beberapa waktu kemudian, sebelum acara kenaikan tingkat, secara diam-diam Tian Bao mengintip Master Yi yang sedang berlatih jurus tapak Buddha. Ia pun mempelajari jurus itu meski sebenarnya sangat dilarang. Karena jurus itu hanya diperbolehkan untuk para Master saja. Singkat cerita, tibalah waktunya acara kenaikan tingkat. Di acara ini, para murid akan bertanding untuk menentukan 4 orang terhebat yang berhak naik tingkat. Di pertandingan pertama, Tian Bao akan bertarung melawan musuh bebu yutannya yaitu Xin Bao. Setelah keduanya siap, pertarungan pun dimulai. Setelah keduanya siap, pertarungan pun dimulai. Akibat kecurangan Xin Bao, Tian Bao tak bisa menahan dirinya dan hampir menyelakai Xin Bao. Namun untungnya, Master Yi menahan serangan Tian Bao dan langsung memarahinya. Atas sikap arogannya itu, Master Yi pun memutuskan untuk mengeluarkan Tian Bao dari kuil Shaolin. Jun Bao lalu membelanya dengan mencoba menjelaskan, namun sayangnya hal itu malah membuat Master Yi semakin marah. Melihat itu, Tian Bao balik memarahi yang membuat Master Yi langsung menyerangnya. Di pertarungan itu, Tian Bao mengeluarkan jurus tapak Buddha yang membuat Master Yi semakin marah. Ia lalu menyuruh para murid untuk menangkap Tian Bao dan juga Jun Bao yang sudah membelanya. Terima kasih telah menonton! 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 Tak lama pasukan pemerintah yang mendengar keributan datang ke tempat itu untuk menangkap mereka Namun untungnya mereka berhasil kabur dan bersembunyi Di tengah malam mereka kembali ke restoran itu untuk mengobati Xiu Lin yang masih terluka Sementara Tian Bao dan Jun Bao diperbolehkan untuk istirahat dan tidur di restoran itu Sebelum tidur Tian Bao yang ambisius mulai merasa tak puas dengan kehidupannya saat ini Ia pun berambisi menjadi prajurit pemerintah agar kehidupannya bisa lebih enak dan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa Tak lama mereka berdua pun terbangun setelah mendengar percakapan para penghuni restoran yang baru saja mencuri dari Gubernur Liu Di sini terkuaklah fakta bahwa restoran itu adalah markas pemberontak yang selama ini menentang pemerintah Mereka mencuri hasil pajak yang sudah dikumpulkan Gubernur Liu untuk dibagikan kembali kepada para rakyat Keesokan harinya demi mendapatkan uang Tian Bao dan Jun Bao membuat sebuah pertunjukan di tengah kota Tian Bao mengatakan siapapun yang membayar 1 sen boleh memukulnya sebanyak 1 kali Tak lama seseorang menghampiri mereka dan membayar 50 sen untuk mencobanya Ia pun langsung memukul Tian Bao sebanyak 50 kali yang sama sekali tak membuatnya kesakitan Karena masih penasaran orang itu pun membayar lebih banyak dan menyuruh pengawalnya untuk menghajar mereka Bukannya merasa sakit, mereka malah senang karena bisa mendapatkan uang dengan sangat mudah Namun di tengah kesenangan mereka, tangan kanan Gubernur datang menghampiri untuk meminta pajak Jun Bao langsung menolaknya sementara Tian Bao dengan senang hati memberikan semua uangnya Tian Bao yang berambisi jadi prajurit pun meminta pada si tangan kanan untuk menjadikan mereka prajurit pemerintah Sebagai syaratnya, si tangan kanan menyuruh mereka berdua memukul dirinya sendiri Tanpa pikir panjang, Tian Bao langsung melakukannya sementara Jun Bao langsung menolaknya Dan mulai saat itu, dua sahabat itu pun harus berpisah akibat perbedaan di antara mereka Tian Bao yang ambisius memilih untuk jadi prajurit Sedangkan Jun Bao yang tak suka dengan penindasan memilih untuk bergabung dengan kelompok pemberontak Satu tahun kemudian, Jun Bao dan Siulin yang sudah bergabung dengan kelompok pemberontak terlihat sudah seperti keluarga Di suatu hari, saat mereka sedang sarapan, mereka didatangi oleh pasukan pemerintah yang ingin menagih uang pajak Padahal, mereka sudah membayarnya namun para prajurit itu tetap memaksa Keadaan pun memanas ketika para prajurit itu mulai berbuat kasar dan seenaknya Siulin dan Nonali yang sudah tak tahan langsung menyuruh yang lainnya untuk menutup restoran Lalu setelah itu, pertarungan pun dimulai Saat semua pasukan itu kalah, tak disangka ada satu prajurit yang berhasil kabur Jun Bao yang melihat itu segera menyusulnya sampai mendekati barak para prajurit Namun untungnya, Tian Bao menghentikan prajurit itu dan langsung membunuhnya Berkat kejadian itu, dua sahabat yang sudah lama berpisah pun kembali bertemu Dalam pertemuan itu, Tian Bao menyuruh Jun Bao untuk menjauhi para pemberontak Karena menurutnya dengan menjadi seorang pemberontak, mereka tak akan bisa mencapai keinginannya Namun bagi Jun Bao, ia akan tetap bergabung dengan pemberontak karena baginya segala bentuk penindasan harus dilawan Meski pemikiran dua sahabat itu berbeda, namun sampai saat itu mereka masih terlihat akrab meski sudah berpisah satu tahun lamanya Sin berpindah ke barak prajurit yang sedang mengadakan kontes untuk memilih yang terhebat di antara mereka Nantinya, prajurit yang terpilih jabatannya akan dinaikkan menjadi general Karena merasa tak ada petarung yang hebat, Tian Bao yang ambisius pun segera maju dan menantang mereka semua Dengan niat mencari muka di depan si gubernur, Tian Bao pun langsung menghajar mereka Namun sayangnya, setelah semua petarung dikalahkan, si gubernur malah pergi karena menganggap Tian Bao terlalu berlebihan Tian Bao yang tak mau kehilangan kesempatan itu memohon pada si tangan kanan untuk memberinya kesempatan sekali lagi Ia lalu mengatakan akan melakukan sesuatu sebagai pembuktian bahwa ia pantas mendapat jabatan itu Keesokan harinya, Tian Bao memulai rencana buruknya dengan mendatangi restoran tempat kelompok pemberontak Ia lalu menyuruh semuanya untuk segera pergi karena pemerintah akan menangkap mereka Dan benar saja puluhan pasukan pemerintah datang dan mengepung restoran itu Ketua pemberontak yang masih ada di sana langsung ditangkap dan dibunuh saat itu juga Setelah kejadian itu, mereka berencana untuk melakukan penyerangan dengan bantuan dari kelompok lain Tian Bao yang mendengar itu pun segera mengatakan bahwa ia akan membantu mereka Ia lalu memberitahu bahwa waktu yang paling tepat untuk melakukan serangan adalah esok lusa Karena di saat itu, sebagian besar prajurit akan pergi meninggalkan barak pasukan Mereka pun akhirnya sepakat bahwa serangan itu akan dilakukan esok lusa Singkat cerita, tibalah waktunya penyerangan yang sudah direncanakan Kelompok pemberontak yang saat itu berjumlah 18 orang Segera memasuki barak prajurit dengan arahan dari Tian Bao Melihat keadaan barak yang sepi, mereka semakin yakin bahwa barak itu sedang ditinggalkan oleh pasukannya Untuk itu, ketika Tian Bao menunjukkan tempat si gubernur Mereka pun dengan percaya dirinya langsung mendekati tempat itu Ketika sudah dekat, tak disangka ratusan pasukan pemerintah langsung mengepung mereka Mereka pun akhirnya sadar bahwa Tian Bao sudah menjebak mereka Namun sayangnya, semua sudah terlambat karena saat itu mereka sudah tak bisa keluar dari kepungan itu Akhirnya, pertarungan antara kelompok pemberontak dan pasukan pemerintah pun tak bisa dihindarkan Ketika Tuhan, jamur Assalamualания Jadi lama jedes mereka Tuhan es terdia Tuhan, kita akan ben évidemment Tuhan, kita akan belajar Consclean Ya ampun Tuhan Tuhan, habit diorang Tuhan, vazge Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Atas semua perbuatannya itu, Tian Bao dianugerahi kenaikan pangkat oleh si gubernur. Meski harus mengkhianati temannya sendiri, apapun akan dia lakukan asal ambisinya terpenuhi. Si gubernur yang tertarik dengan kemampuan Jun Bao menyuruh Tian Bao untuk memaksanya bergabung. Namun jika menolak, maka Tian Bao harus membunuh Jun Bao. Untuk itu, Tian Bao pun kembali membuat siasat untuk memancing kedatangan Jun Bao dengan menyadra Xiu Lin yang saat itu sudah tertangkap. Dan benar saja tak butuh waktu lama Jun Bao datang ke sana untuk menyelamatkan Xiu Lin. Tian Bao yang melihat Jun Bao langsung mengajaknya untuk bergabung dengan pemerintah. Namun, Jun Bao dengan tegas menolaknya dan berkata bahwa ia sudah tak kenal lagi dengan Tian Bao yang sudah mengkhianati sahabatnya hanya demi kekayaan dan kekuasaan. Mendengar itu, Tian Bao pun marah dan pertarungan antara dua sahabat pun tak bisa dihindarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan pada akhirnya, Jun Bao pun harus kalah karena saat itu Tian Bao jauh lebih hebat dari dirinya. Meski Jun Bao terluka cukup parah, namun untungnya berkat pertolongan Xiu Lin ia berhasil kabur dari tempat itu. Setelah kekalahannya itu, Jun Bao dibawa ke tempat persembunyian untuk diobati. Meski luka tubuhnya tak seberapa, namun ternyata luka batinnya jauh lebih parah. Ia mengalami depresi berat atas kenyataan bahwa sahabatnya sudah mengkhianatinya. Untuk itu, Jun Bao pun terkena gangguan mental dan kehilangan kesadarannya. Tak terasa hari demi hari, bulan demi bulan sudah Jun Bao lewati. Bukannya membaik, kondisinya malah semakin buruk, bahkan ia sudah menjadi ODGJ. Namun untungnya, Xiu Lin dan si pendeta selalu setia dan berusaha untuk menyembuhkannya. Hingga suatu hari, ketika Xiu Lin mengajaknya berjalan di suatu ladang, Jun Bao melihat beberapa kejadian yang membuat kesadarannya mulai kembali. Di sana, Jun Bao pun akhirnya mengerti, sepahit apapun kenyataan yang sedang ia alami, ia harus mampu melepaskan dirinya dari semua beban. Setelah kejadian itu, Jun Bao kembali teringat pada sebuah kitab yang pernah diberikan oleh masternya. Yang membahas tentang energi alam semesta yang jika dipahami dapat memberikan kedamaian pada pembacanya. Ia pun mulai mempelajarinya dan menemukan banyak sekali pelajaran dalam kitab itu yang nantinya akan berpengaruh pada kehidupan dan gaya bela dirinya. Berkat kitab itu dan segala yang ada di sekitarnya, Jun Bao pun secara tak sengaja menemukan sebuah gaya bela diri baru yang ia namai Tai Chi. Yang bersumber pada hukum alam semesta yaitu Yin dan Yang dengan lima prinsip dasar dalam penggunaannya. Prinsip pertama yaitu Wu Go Bu Ji yang artinya tidak berlebihan. Dalam sebuah pertarungan, kita harus melakukan gerakan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Yang kedua, Sui Ku Jiu Sen yang artinya gerakan penyesuaian. Jika lawan melakukan gerakan membengkok, maka kita harus menyesuaikan dengannya dan meluruskan gerakannya. Yang ketiga, Zan Lian Nian Sui yang artinya gerakan menempel. Jika lawan menyerang dengan cepat, maka imbangi serangan itu dengan gerakan yang cepat. Dan sebaliknya, jika lawan menyerang dengan lambat, maka imbangi serangan itu dengan gerakan yang lambat. Yang keempat, Zier Birang yang artinya memahami dan menghindar. Jika sisi kiri mendapat serangan, maka kosongkanlah sisi kiri dan isi sisi kanan. Jika lawan menarik, maka ringankanlah kuda-kuda kita. Sementara jika lawan menekan, maka beratkanlah kuda-kuda kita sesuai arah tekanannya. Dan yang terakhir, Yi Yu Bu Neng Jia yang artinya menjaga keseimbangan. Sekuat apapun serangan yang kita terima, harus kita respon dengan kekuatan yang cukup dan tak berlebihan. Setelah benar-benar pulih, Junbo pun secara tekun melatih dan menguasai bela diri tai chi-nya. Sementara itu, di barak pasukan pemerintah, Tian Bao melatih pasukannya dengan sangat kejam. Ia seolah kehilangan hati nuraninya akibat sifat ambisius yang sudah menguasai dirinya. Siapapun yang berani menentang perintahnya, akan ia bunuh saat itu juga. Bahkan, Tian Bao sudah membunuh si tangan kanan gubernur karena tak sependapat dengan dirinya. Meski para pasukan terlihat menghormatinya, namun sebenarnya mereka sangat membenci Tian Bao atas perlakuannya yang sangat tidak manusiawi. Tak hanya itu, Tian Bao yang merasa tak puas karena belum membunuh Jun Bao terus melakukan pencarian tempat persembunyian Jun Bao. Dengan brutal ia membunuh siapa saja yang ia anggap sudah menyembunyikan Jun Bao. Singkat cerita, kabar tentang kekejaman Tian Bao pun akhirnya sampai di telinga Jun Bao. Ia pun memutuskan akan menghentikan Tian Bao meski nyewanya sendiri menjadi taruhannya. Mendengar keputusan itu, Xiu Lin mengatakan bahwa ia memiliki rencana yang bisa menghentikan Tian Bao. Yaitu dengan menyandra gubernur dan memerintahkannya untuk menghentikan kekejaman yang sudah dilakukan Tian Bao. Untuk itu, Jun Bao dan Xiu Lin pun mencegah terombongan gubernur yang saat itu akan pergi menemui kaisar. Karena si gubernur tak mau ditangkap begitu saja, pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan pada akhirnya, si gubernur pun berhasil ditangkap dan langsung digiring menuju barak pasukan. Sesampainya di sana, Jun Bao dan Xiu Lin langsung dikepung oleh ratusan pasukan. Namun, karena si gubernur disandra, para pasukan itu tak berani melawan mereka. Tak lama, Tian Bao datang menemui mereka sambil berkata bahwa apa yang sudah dilakukan Jun Bao tak akan bisa menghentikannya. Karena menurut Tian Bao, dirinya memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat dibanding kemampuan Jun Bao. Mendengar itu, Jun Bao hanya menjawab dengan nasihat agar Tian Bao menghentikan kekejamannya. Namun, karena ambisi sudah menutupi jiwanya, ia tak mendengar dan langsung menyerang Jun Bao. Terima kasih telah menonton! Ketika Tian Bao mulai terdesak, ia menyuruh para pasukan untuk mencoba. Namun, para pasukan tak menurutinya karena saat itu si gubernur melarang mereka untuk menyerang. Melihat itu, Tian Bao yang merasa si gubernur jadi hambatan dengan sangat kejam langsung membunuhnya. Bukannya menurut, para pasukan yang melihat kekejaman Tian Bao malah semakin membencinya. Tak punya pilihan lain, Tian Bao yang tak punya kesempatan menang pun kembali menyerang Jun Bao. Terima kasih telah menonton! Pada akhirnya, Tian Bao harus tewas akibat ambisi dan keserakahan yang sudah menguasai jiwanya. Setelah pertarungan itu, Jun Bao dan Xiu Lin memutuskan untuk berpisah. Jun Bao akan ke kuil Shaolin untuk mengantarkan Abu Tian Bao sementara Xiu Lin kembali jadi pengembara. Di akhir film, setelah mengantarkan Abu Tian Bao, Jun Bao menetap di Gunung Wudang dan mendirikan sebuah perguruan Tai Chi yang bernama Butong Pai. Di awal pendiriannya, Jun Bao hanya memiliki tujuh murid yang disebut tujuh pendekar Butong. Ketujuh orang inilah yang nantinya akan menyebarkan Tai Chi ke seluruh dunia. Dan setelah itu, film ini pun tamat.